Penangkapan terhadap Joko Suprianto, warga Dukuh Meranggen Desa Kutoharjo, Kecamatan Kalibungu Kendal, dilakukan di tempat tongkrongannya di kawasan Keramat Kendal. Tersangka pengecer judi togel ini merupakan target utama polisi karena sudah meresahkan warga sekitar. Menurut pengakuan Joko, dirinya baru menjual togel selama satu bulan terakhir. Ia menjual togel hanya kepada orang yang dikenalnya. Transaksi biasanya dilakukan melalui komunikasi telepon genggam. Setiap harinya, Joko bisa mendapatkan keuntungan hingga 400 ribu rupiah. Kapolres Kendal AKBP Haryo Sugihartono mengatakan, modus ini tergolong baru karena pengecer judi togel putih ini tidak menggunakan kupon, melainkan hanya berupa rekapan. Setelah melakukan transaksi dengan pememasang togel, Joko mitorkan uang dan rekapan ke pengepul asal Semarang. Sasaran pelanggannya sudah dianggap orang yang bisa dipercaya, sehingga mereka dengan percayaan tersebut tanpa menggunakan penjualan dengan uangan kupon. Disangkap gimana? Disangkapnya di bus, di kamar, di tempat pangkal, sadar? Di tempat pangkalnya, tempat penjualnya di daerah Keramat di Kaliwung. Dari tangan tersangka, penjual judi kupon putih diamankan uang Rp610.000 dan rekap pembelian judi dari pembeli. Tersangka akan dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kendal Dadang Karunia melaporkan.